Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel mums Halo mams gimana kabarnya hari ini baik-baik kan Puasanya juga lancar-lancar kan Alhamdulillah ya Nah tak terasa ya puasanya udah berjalan beberapa hari Semoga amal ibadah kita selalu dilancarkan Selalu diterima juga Allah SWT Amin ya Gimana nih mams hari ini masak apa Nah kalau aku di video kali ini Aku cuma mau share tentang kegiatan aku memasak ya Aku seperti biasa Masaknya yang simple-simple aja Jadi sekarang lagi memotongin sayur buncis Karena aku mau bikin tumis buncis Pakai tahu Oke mams Selain masak buncis pakai tahu Aku juga mau masak ayam kecap Tapi karena ayam ungkep yang ada di kulkas itu tinggal 4 potong Nanti aku campur dengan telur ya Oh ya mams gimana masak hari ini apa nih Apapun masakannya semoga lancar-lancar ya masaknya Kalau aku lagi ribet nih di rumah Karena setiap aku akan aktivitas Anak aku Syakila itu nangis Ini aja nah sambil masak aku ditangisin sama dia Gatau nih lagi susah banget Dan anaknya lagi manja banget Aduh ya lagi di usia-usia segitu ya Memang wajar sih ya Kemana-mana kita diintilin gitu Oke mams ini aku lagi goreng tahu Selanjutnya nanti aku mau goreng telurnya ya Pas goreng telur itu Syakila lagi nangis deh Tuh kan kedengeran dia nangis Ya gitulah mams Aku kalau mau ngajak dia ke dapur juga ngeri ya Karena ini lagi banyak goreng-gorengan gitu Takutnya dia kena minyak Tapi ya ngasih pengertian ke anak usia 1,5 tahun Memang agak sulit ya mams Oke setelah goreng telur dan ayamnya juga udah aku goreng Aku mau lanjut langsung bikin bumbu Kecapnya ya Ya aku pake bawang merah, bawang putih Dan bawang bombay Ini agak berbusa minyaknya Karena ini dari minyak bekas telur tadi ya Aku langsung pake aja buat bikin bumbunya Oke mams ini sih sebenernya udah pernah aku post ya Video tentang bikin ayam kecap ini Jadi gak akan aku jelaskan lagi ya Nah untuk tajilnya Dan nanti aku mau coba bikin stup roti keju ya mams Aku liat di youtube itu lagi rame Banyak banget yang bikin stup roti Jadi aku mau praktek Bener-bener rasanya enak ya Nah kebetulan roti di rumah aku juga bukan roti yang pinggirannya udah dipotong ya mams Jadi roti biasa tapi gak apa-apa nanti aku tetep pake roti yang ada ya Nah untuk ayam kecap ini Sebetulnya ini resep yang praktis yang aku dapatkan dari mamaku Kalau mau lengkapnya Sebetulnya resep ini harus pake kecap inggris dan lain-lainnya Cuman karena aku gak punya Jadi aku ambil praktisnya aja Cukup saus tomat, kecap Terus yang paling wajib ada adalah jeruk limau Kalau tanpa jeruk limau rasanya gak enak mams Beda gitu Jadi si kuncinya itu dari si jeruk limaunya Aku masak kali ini untuk dua kali makan ya mams Jadi untuk buka puasa juga untuk sahur besoknya Karena yang makan cuman aku dan suami gak mungkin langsung sekalinya habis Jadi aku masak untuk dua kali periode aja Oke next aku masak si buncis dan tahu ya mams Ini resep juga pasti semua mams bisa Gampang banget Bumbunya cuman pake garam, gula Enggak ya skip gula Garam, kecap sedikit sama kalau jamur itu aja Oke setelah bawang merah, bawang putih, cabai, iris dan tomatnya kita tumis Next kita masukkan buncisnya ya mams Buncisnya udah aku potong-potong Seperti ini Kita tumis sampai agak layu ya mams Setelah agak layu Nanti kita masukkan si tahu yang sudah digoreng sebelumnya Gampang banget Kalau urusan tumis menumis Aku hobinya lah Kalau yang ribet-ribet aku males Tapi bukan berarti aku gak bisa masak yang ribet ya mams Bisa kok Oke mams Setelah diaduk-aduk Aku nanti masukkan air ya Setelah air nanti aku juga tambahkan bumbunya Sedikit saus tiram Sedikit kecap Dan juga kaldu jamur untuk Biar jadi lebih gurih Oh ya mams Kaldu jamur totole itu sekarang lagi susah banget didapetnya ya Aku udah dua kali cek Ke sualain tempat aku belanja biasa itu kosong banget Gak tau kenapa mungkin banyak yang suka sekarang masak pake kaldu jamur Terus karena kosong Aku coba cari-cari merek lain Dan aku dapet merek Royco Itu ternyata dia ngeluarin juga kaldu jamurnya Entah udah lama ataupun baru Aku gak tau Yang pasti aku baru tau Royco mengeluarkan kaldu jamur juga Aku sih udah beli tiga bungkus Cuman masih belum Aku coba karena yang totole masih ada Di kota mams gitu juga gak Totole susah banget ya didapetnya ya sekarang Oke masak-masaknya selesai Aku lanjut bikin nasi mams Aku masak nasi Dan mulai deh aku bikin tajil setup roti keju Nah ini bahan-bahannya ya mams Aku pake susu yang low fat dari frisien flag Rental manis dari frisien flag juga Ada gula pasir Keju parut Dan roti Rotinya aku pake yang vanuari Ini ya bahan-bahannya Oh iya nanti aku tambahkan sedikit garam juga ya mams Nah kita mulai masak stup rotinya Pertama aku masukkan dulu Susu cairnya ya mams Untuk takarannya Aku ini ala-ala perkiraan Gak ada Apa ya Maksudnya gak ada patokannya berapa Ya kira-kira lah ya Seperti ini Secukupnya mams Secukupnya aja Kira-kira berapa cukupnya Seperti itulah Oke And then kita masukkan kentala manisnya Sesuai selera juga ya mams Untuk rasa manisnya Untuk gula pasirnya juga nanti Tergantung selera mams di rumah Kali ini aku pake 3 sendok teh gula pasir ya mams Gak begitu banyak Hanya 3 sendok teh aja Terus setelah gula masuk Aku masukkan juga keju parut ya mams Kejunya itu aku juga gak banyak-banyak pake Tapi untuk keju parutnya Hanya dimasukkan setengahnya dulu ya mams Karena sisanya nanti akan menjadi taburan Di atas si rotinya Pas plating Begitu Setelah keju masuk Tambahkan sedikit garam Dan kita masak Kita aduk-aduk Sampai mengental Eh gak ngental juga sih Gak begitu mengental ya Tapi sampai mendidih ya Di aduk-aduk terus ya mams Sampai mendidih Oke ini udah mendidih mams Kita matikan kompor ya Dan siap-siap kita masukkan ke wadah yang sudah aku siapkan Nah untuk yang pertama kita tuangkan dulu sedikit ya mams Jadi ini proses menuangan itu per layer Jadi susu, roti, susu, roti Susu, roti terus aja gitu Sampai adonan si susunya habis Setelah selesai tabur lagi pake Keju parut Oke kita taburi Sama keju sisa tadi ya Jadi kejunya itu gak dimasukin ke adonan semua Sisanya untuk taburannya Untuk mempercantik Aku kasih taburan mesis ya Tapi ternyata gak cantik juga sih Biasa aja Dan mams ini enak banget ternyata rasanya Udah aku coba Gurih, creamy, manis Empuk depannya rotinya juga lembut Oke mams ini sebagai taji ramadhan pas banget ya Wajar aja sih kalo di youtube banyak yang praktek Aku sih yes untuk stup roti ini Oke mams udah saatnya berbuka puasa Aku juga coba ngangetin lagi sayur yang sudah aku masak tadi siang Plus si ayam dan telurnya juga aku angetin sebentar Karena tadi belum sempet aku masukin ke wadah ya Karena masih siang Oke mams kali ini udah buka puasa nih Aku juga tadi sempetin beli cemilan pastel dan risol ya Oke mams selamat menunaikan ibadah puasa ya Semoga amal ibadahnya Diterima Allah juga Dan semoga kita bisa berlomba-lomba mencari pahala di bulan ini Oke mams terima kasih yang udah nonton ya Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya Itu wajib Terima kasih Sampai ketemu di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye mams Sampai ketemu di video selanjutnya